Panji tengkorak darah, kolohyat ki, jilid dua. Kau tahu riwayatku Cusyaobun tertawa dingin. Telah kuduga semula, sekarang hanya untuk membuktikan saja sahut si wanita berkerudung. Cusyaobun tertegun sesaat, kembali ia tertawa dingin, Hun Tiong Sinmo masih tidak mati, puteramu pun tak binasa. Hektometer, sia-sia saja jerih payahmu. Apakah maksudmu yang sebenarnya? Aku hanya lengah sedikit, tak mengira kalau Hun Tiong Sinmo masih mempunyai pil taiho antan kalau tidak, saat ini dia tentu sudah mampus sahut si wanita. Bagaimana kau tahu Cusyaobun terbeliat? Wanita berkerudung itu tertawa hambar, sudah tentu tahu. Tidak ada yang tahu lebih jelas asal usul Hun Tiong Sinmo kecuali aku. Dari mana pil taiho antan itu pun aku juga tahu. Hektometer, aku lupa bahwa pil itulah satu-satunya obat yang dapat menolak segala macam racun. Sebuah langkah kecil yang salah, menghancurkan seluruh rencanamu. Puteramu yang kau asuh selama 17 tahun itu pun telah mengetahui siasatmu. Dia membenci dan hendak membunuh. Tak mau dia mengakuimu sebagai ibu lagi dengus Cusyaobun. Kalau bukan gara-garamu, tentu dia masih belum tahu kah seharusnya dilenyapkan tiba-tiba wanita. Berkerudung itu menghentikan kata-katanya sejenak, lalu berkata lagi dengan bengis, tetapi tak nanti dia bisa lolos dari cengkeramanku. Setiap saat aku dapat membunuhnya. Hanya saja untuk sementara waktu ini aku masih belum berniat membunuhnya. Hendakku gunakan tenaganya untuk membunuh Hun Tiong Sinmo. Cusyaobun tegakan pedangnya, ia berseru, betapapun kau hendak memasang perangkap apa saja, akhirnya tetap akan gagal. Mari kita putuskan siapa yang berhak hidup malam ini. Wanita berkerudung tertawa menghina, baiklah tetapi lebih dulu aku hendak mengetahui dengan jelas mengenai suatu hal. Kau ingin mengetahui bagaimana dapat kubuka kedokmu kepada putramu itu? Bukan. Aku ingin tahu kau ini pria atau wanita seru wanita berkerudung. Pertanyaannya itu dibarengi dengan loncatan ke muka. Cusyaobun kibatkan pedangnya dalam jurus Hun Hietun Guat atau awan laut menelan bulan, untuk menghalangi serangan orang. Tetapi wanita itu luar biasa cepatnya. Ia menerobos ke dalam lingkaran sinar pedang dan menjamret kain ikat kepala Cusyaobun. Seuntai rambut hitam legam berhamburan menjurai ke atas bahu Cusyaobun. Wahai kiranya dia seorang nona. Wanita berkerudung mengerang kaget dan menyurut mundur, kau, memang, benar. Sebelum dapat melanjutkan kata-katanya, Cusyaobun sudah menghantamnya ia menyalurkan kemarahannya ke arah telapak tangan, sehingga berubah merah warnanya. Namun wanita itu menggelengkan kepala, kau bukan tandinganku. Jika mau membunuhmu, itulah semudah membalikan telapak tangan. Tetapi, aku, tak dapat membunuhmu. Nada suara wanita itu berubah rawan, sehingga Cusyaobun terkesiap. Pukulannya berhenti setengah jalan. Mengapa wanita itu mengucapkan kata-kata begitu? Sekonyong-konyong wanita itu tutupkan sebuah jarinya ke arah sebuah batu besar. Tampaknya batu besar itu tak kereta atau berlubang. Tetapi ketika sesudah menutup itu ia mengebutkan lengan bajunya, maka berhamburanlah batu itu menjadi debu yang beterbangan keempat penjuru. Cusyaobun tercengang melihatnya. Itulah ilmu tutupkan Hian Im Chi, jari hawa negatif, yang telah mencapai tingkat kesempurnaan. Apa yang diucapkan wanita itu memang bukan obrolan kosong. Jika mau, wanita itu mudah sekali membunuhnya, tetapi mengapa tidak mau? Ya, mengapa? Berbagai kenangan melintas dalam benak Cusyaobun, tetapi kesemuanya itu tak ada yang merupakan jawaban dari pertanyaannya. Untuk pertama kali, baru saat inilah Cusyaobun merasa seperti orang dungu yang tak mengerti apa-apa. Namun perangainya yang keras dan suka membawa kemauannya sendiri menuruhnya berlaku garang, perempuan siluman, betapa licimpun dirimu tetap akanku beset kulit rasemu. Akanku selidiki sampai jelas baru nanti kuhancurkan tubuhmu untuk membalas sinaan yang kuterima malam ini. Tak mungkin kau dapat menyelidiki. Kau tak tahu siapa diriku dan kelab kita pun takkan berjumpa lagi sahut wanita itu. Hektometer, kau terlalu memandang rendah padaku, Cusyaobun tertawa mengejek, sekarang pun sedikit-sedikit telah ku ketahui siapa dirimu ini. Bukankah kau ini tetong hui, permaisuri pertama, dalam isana sin bukyong. Gemetarlah tubuh wanita berkerudung itu demi mendengar ucapan Cusyaobun, sehingga sampai mundur selangkah. Kau sungguh cerdik, serunya dengan nada keras. Tetapi ku nasihatkan padamu, lebih baik jangan campur tangan dan jangan menyebut-nyebut hal itu, ini demi untuk kebaikanmu sendiri, karena... Tidak. Aku mesti campur tangan bentak Cusyaobun, pertama-tama hendak ku selidiki diri putramu itu. Kemudian akanku beberkan rahasia ini kepada seluruh kaum persilatan. Wanita berkerudung itu menghela nafas, ujarnya ah, pintarmu kebelinger. Sekali lagi kuna sehati, jangan ikut campur urusan ini demi untuk kebaikanmu sendiri. Jika tidak, kau tentu akan menyesal di kemudian hari. Tanda petik. Habis berkata, wanita itu berputar diri dan melesat pergi. Gerakannya tak ubahnya seperti bayangan melintas, sekejap saja sudah menghilang. Hektometer, aku harus ikut campur tangan. Apapun yang akan terjadi aku tak akan menyesal. Cusyaobun berteriak mengantar kepergian wanita itu namun orangnya sudah lenyap dari pandangan. Cusyaobun memungut kain kepalanya dan dipakainya lagi. Kemudian ia bergegas kembali ke dalam gubuk. Saat itu sudah menjelang fajar perlahan-lahan ia menghampiri pintu rumah belakang dan berseru memanggil, Keng Heng. Keng Heng. Tanda petik. Eh, tiada sahutan. Buru-buru ia menerobos masuk dan astaga kamar belakang itu ternyata kosong melompong. Yang tampak hanya seonggok rumput kering. Tian Leng sudah lenyap. Tak ada bekas-bekas perkelahian, seolah-olah seperti Tian Leng sendiri yang keluar dari kamar itu. Cusyaobun melesat ke ruang tengah, juwaga tak menjumpai suatu apapun, akhirnya ia menghela nafas. Ah, kembali aku harus menerima kekalahan yang menusuk hati. Cusyaobun, Cusyaobun bagaimanakah? Keteranganmu pada ibu nanti keluhnya. Sunyi senyap di lembah pek, hunkoh. Lapat-lapat terdengar isak tangis penuh dendam kecewa. Oh no lo. Di tengah-tengah sungai Wong Ho tampak meluncur sebuah perahu. Tukang perahunya seorang lelaki berwok yang mengenakan pakaian ringkas warna biru. Ia mendayung dengan sebelah tangan, namun karena kemahirannya mendayung dan menurut aliran sungai, maka perahunya meluncur amat laju. Juragan perahu terdapat seorang darah cantik berbaju ungu yang tengah melepaskan pandangannya ke permukaan sungai yang luas. Tiba-tiba ia berseru, ah, dalam sehari saja sudah mencapai lima ratusan li. Mungkin tak sampai seminggu saja kita sudah dapat mencapai lembah tiang cengkoh. Ternyata ia bukan seorang diri, melainkan masih mempunyai seorang kawan, seorang nona berbaju hijau yang usianya lebih tua sedikit. Eh, mengapa kau menghela nafas tegur nona baju hijau itu? Tak apa-apa. Sahut si darah baju ungu, aku hanya merasa bahwa jagad kita ini sungguh luas sekali. Coba lihatlah, betapa kecil kita apabila dibandingkan dengan gunung-gunung yang menjulang ke langit dan sungai yang begini dasyat. Tanda petik. Budak tolol, jangan mengoceh yang tidak-tidak, nona baju hijau mementa dengan tertawa. Kabut malam makin menebal. Permukaan sungai makin suram. Seorang budak perempuan muncul membawa lilin, sehingga ruang perahu itu terang. Tiba-tiba terdengar suara orang mengerang. Sinona baju hijau serintak bangkit menghampiri ke sudut ruang perahu dan menyingkap sehelai kain tenda. Seorang pemuda cakap tengah berbaring di atas tempat tidur. Dialah yang mengerang itu. Hektometer, obatnya sudah hampir hilang dayanya, dengus nona itu. Ia mengangkat tangan kanannya ke atas. Cici, kau hendak? Si darah baju ungu terkejut mencegahnya. Ongkawi pesan supaya jangan dibunuh. Kau. Tanda petik. Nona baju hijau meliriknya dengan heran, siapa bilang aku hendak membunuhnya. Bukankah aku akan dimintai pertanggung jawab oleh Ongkawi? Uh, mengapa kau begitu tegang? Darah baju ungu terkesiap. Pipinya merah. Diam-diam ia malu dalam hati. Betapapun besarnya litacinya, tetapi mana bernai melanggar perintah Ongkawi. Benar Ongkawi tak memperbolahkan membunuhnya, tetapi tak melarang membuatnya cacat hendak kuputuskan uratna di kedua kakinya agar kepandainya punah, menjadi cacat seumur hidup. Tiba-tiba nona baju hijau berkata seraya mengangkat tangannya pula. Dan lagi-lagi si darah baju ungu tersentak dan cepat menarik tangan tacinya. Mengapa kau hendak mencelakainya? Apakah kau mempunyai permusuhan padanya? Tanda petik. Sinona baju hijau tertawa dingin, kau lupa atas sinaan di Gunung Hun Tiong San itu? Seumur hidup aku tak dapat melupakannya. Tetapi itu perbuatan orang si cu, tak ada sangkut pautnya dengan-dengan diabantah si darah. Tetapi dialah yang menjadi gara-garanya. Masih murah kalau hanya dipotong urat kakinya saja. Si darah makin gelisah dan dipeluknya tangan seng kakak kencang-kencang, rat-rapnya, cici, jangan. Dengusi nona baju hijau, kalau tiada berada-ada, masakah burung tempua terbang rendah? Apakah kau mencintainya? Pipi si darah makin merah, bantahnya, dia memang orang yang tak kenal budi, hanya saja aku tak sampai hati. Jebloskan saja ke penjara tiang cengkoh, kiranya sudah cukup menyiksanya. Perlu apa kita sendiri turun tangan? Ih, tak nyana kau berubah menjadi manusia yang begitu baik hati si nona baju hijau tertawa menyingkir. Tiba-tiba si pemuda mulai mengigau, Chu Heng Chu Heng Tanda petik Ho, di sini tak ada Chu Heng atau Gu Heng, yang ada hanya kedua Tachi beradik in onah hijau menertawakan. Kemudian berkata kepada adiknya, rupanya pengaruh obat sudah hampir hilang. Dia memiliki ilmu pukulan Lui Hwe Echi yang yang berbahaya. Bagaimana tindakan kita? Apakah kita tunggu sampai dia sudah sadar baru kita ajak bertempur? Terserah padamu sahut si darah. Secepat kilat jari si nona baju hijau menutup tangan dan kaki si pemuda. Pemuda itu tersadar. Begitu membuka mata, mulutnya segera berseru memanggil Chu Siobun, kemudian bangkit, tetapi, ah, kaki tangannya terasa kaku sekali tak dapat digerakkan. Dan sesaat itu terdengarlah suara tertawa mengikik. Kini pemuda itu yang bukan lain adalah Tian Leng, sadar apa yang dihadapinya. Tetapi ia tak gentar melainkan cemas memikirkan nasib Chu Siobun, seng kawan yang berwajah pucat itu. Tiba-tiba tempat tidurnya bergoncang dan berubahlah wajah kedua kakak beradiki seketika. Si nona baju hijau yang ternyata bernama Kiguatuan buru-buru padamkan lilin, terus ajak Kisenman keluar ke geladak, kembali terasa goncangan hebat. Lebih mengejutkan hati kedua nona itu ialah kenyataan bahwa perahu itu tengah menuju ke pantai. Si tukang perahu tak berdaya sama sekali. Betapapun dia mendayung sekuat tenaganya, namun perahu tetap berputar menuju ke pantai. Pucat seketika wajah kedua nona itu. Belum pernah mereka mengalami peristiwa yang mengherankan seperti itu. Tiba-tiba terdengar lengking suara kecil yang menyusup ke telingan kedua nona itu, turunkan anak muda Shikeng itu dari perahu mu, baru kalian tak kuganggu. Kedua nona itu saling berpandangan, mereka sadar berhadapan dengan seorang sakti. Adalah demi menjaga gangguan dari musuh, maka Ong Awi memerintahkan supaya Tian Leng disimpan dalam penjara rahasia di Tiang Cheng Pia Kiong. Siapa tahu kini di tengah perjalanan dicegat orang. Saat itu kedua nona itu pun melihat sesosok bayangan hitam tengah duduk di gerombol semak yang tumbuh di tepi pantai. Kedua tangannya dicakar-cakarkan ke atas seperti orang menarik. Adalah karena gerakan itu maka perahu macet dan menghampiri ke arahnya. Kiguatuan tertawa rawan, bisiknya kepada seng adik, tugas gagal, Ong Hoi tentu memberi hukuman mati. Orang itu hendak menolong budak Kang ini, tentu tak ingin melihatnya mati. Jiwa anak muda ini berada di tangan kita. Kecuali menggunakan siasat tekanan, kemungkinan kita bisa selamat. Kalau tidak, celakalah kita. Ki Seng Wan mengangguk, ia memberi isyarat metu kepada si tukang perahu. Dengan sekuat tenaga, kakak beradik Shiki itu mendorongkan kedua tangannya ke persisir. Dan serempak dengan itu si tukang perahu mendayung sekuatnya, seketika perahu meluncur ke tengah sungai lagi. Rupanya orang di tepi pesisir itu marah. Ia menggerakkan sebuah tangannya memukul ke tengah sungai. Krak, terdengar ledakan dan perahu pun pecah berantakan. Orang berbaju hitam itu mendengus. Kembali ia mencakar-cakar dengan kedua tangannya. Seperti tersedot tenaga yang kuat, tubuh penumpang-penumpang perahu mencelat ke persisir. Tian Leng tepat jatuh di mukasi orang aneh. Kedua nonaki, tukang perahu dan bujang perempuan berhamburan tumpang tindih. Tubuh mereka menggigil kedinginan, tetapi aneh, tak ada yang terluka. Orang berbaju hitam itu tetap duduk di muka semak. Tubuhnya kecil, rambut putih dan muka penuh keriput. Selintas pandang seperti seorang nenek tua. Tetapi kedua saudara ki segera mengetahui bahwa wajah si nenek itu bukan wajah yang sebenarnya, melainkan memakai topeng. Silakan kalian pergi, jangan sampai aku berubah pikiran dengus nenek tua itu. Setelah terengah-engah beberapa saat, barulah ki guatuan dapat berkata, toh serupa bakal mati, silakan lo ciampuan membunuh kami saja. Kalian sudah jemuh hidup dan ingin mati nenek itu menjengek. Sekalipun tidak ingin mati, tetapi majikan kami pun tentu takkan mengampuni kami. Dicincang pisau atau disiksa sampai mati. Bukalah jalan hidup, lepaskan dirimu dari cengkeraman maut. Masakan kalian tak dapat melarikan diri jauh-jauh dan hanya mandah menjadi budak seumur hidup. Nenek aneh itu tertawa. Ki guatuan menggelengkan kepala tertawa rawan, Percuma, keliang semut pun kita tentu akan tertangkap lagi olehnya. Benarkah Sin Bu Kiong mempunyai pengaruh sedemikian hebatnya nenek tua itu terkesiap? Masakah kami berani membohongi lo ciampuan kedua nona itu berseru serempak? Nenek itu tertawa dingin. Ia mengeluarkan sebuah benda lalu dilemparkan ke muka kedua nona, pulang dan tunjukkan benda itu kepada majikanmu. Tak nanti dia berani menghukumu. Ketika Ki Seng Wan mengambil benda itu, pucatlah seketika wajahnya, kiranya, lo ciampuan, ini. Lekas enyah bentak nenek baju hitam. Sekali kebutkan lengan bajunya, Ki Guatuan, Ki Seng Wan, Tukang Perau dan Si Bujang terpental sampai dua tombak jauhnya. Hebat benar tenaga yang dipancarkan si nenek. Tetapi yang lebih mengagumkan bahwa keempat orang itu sama sekali tak ada yang terluka. Saat itu Tian Leng masih menggeletak di hadapan si nenek. Kedua kaki tangannya tertutup tak dapat berkutik. Ia mendengar pembicaraan tetapi tak dapat melihat apa yang terjadi. Ia juga tak tahu benda apa yang dilemparkan oleh si nenek tadi. Satu-satunya yang diketahui bahwa kepandaya nenek itu sungguh hebat sekali. Mungkin di dunia persilatan tiada yang menandinginya lagi. Wut, tiba-tiba nenek itu kebutkan tangannya. Seketika itu Tian Leng merasakan darahnya lancar kembali. Buru-buru ia bangun. Ternyata kebutan tangan si nenek itu dapat membuka jalan darah Tian Leng yang tertutup. Terima kasih atas pertolongan lo cilampuwa. Entah lo cilampuwa. Kebetulan aku lewat di sini dan melihat dari jendela kau hendak dicelakai kedua budak peremputuan tadi. Maka terpaksa aku turun tangan, tukas si nenek. Masih tak mengerti Tehian Leng mengapa si nenek begitu baik hati menolongnya. Hendak menanyakan lebih jauh, ia merasa juri terhadap sikap si nenek yang begitu angker. Siapa namamu tiba-tiba nenek itu bertanya. Wan PWE bernama Kang, baru berkata sampai di situ, tiba-tiba Tian Leng berhenti dan berganti nada, sebenarnya aku bukan orang si Kang. Aneh, setiap orang tentu mempunyai si, siapakah si keturunanmu? Siapa namamu nenek itu bertanya heran. Mestinya aku pun mempunyai nama, tetapi nama itu ternyata nama palsu. Aku benci pada nama itu. Tak tahu aku ini orang si apa dan namaku. Tian Leng tertegun sejenak, lalu berkata pula, karena sekarang aku tak mempunyai si dan nama, baiklah lo ciam puat panggil diriku Bu Beng Jin sajalah. Bu Beng Jin artinya orang yang tak bernama. Baiklah, nenek itu tersenyum, rupanya kau tentu mempunyai riwayat yang menyedihkan, mengapa tak mau menceritakan pada aku? Tian Leng mempunyai kesan baik terhadap nenek itu. Maka ia pun segera menceritakan riwayat dirinya. Hanya pengalamannya bertemu dengan Hun Tiong Sin Mo tak dituturkan. Si nenek mengerutkan dahi, rupanya ia menaruh perhatian sekali. Selesai penuturan, berkatalah ia, apakah ceritamu sudah benar semua? Apa yang Wan PWE ketahui hanya begitu? Selanjutnya sejak sakat ini Wan PWE hendak berusaha untuk menyelidiki rahasia diri Wan PWE, sahut Tian Leng. Ingatkah kau waktu kecilmu mempunyai seorang ayah tanya nenek itu? Tian Leng gelengkan kepala, tidak. Yang kuingat hanya sejak kecil aku hidup bersama seorang ibu yang mengaku bernama Liu Po BWE dan tinggal di lembah Pek Hun Koh. Menurut keterangannya, ayahku bernama Kang Xiang Leong. Sudah mati sejak 17 tahun yang lalu tetapi aku percaya keterangannya itu tentu bohong. Sejenak Tian Leng memandang si nenek dengan tegang, serunya, apakah Liu Xiang Pu tahu sedikit tentang keadaan diriku? Ceritamu itu mengingatkan aku pada seorang sahabat lama tetapi dengan yang kau ceritakan orang itu tidak sesuai. Si nenek sejenak menatap wajah Tian Leng, lalu melanjutkan kata-katanya. Kalau benar seperti yang kuduga, ibumu itu tentulah orang Sima dan kau masih mempunyai seorang ayah Si Nyeo. Kau memang benar anak mereka. Tian Leng menggeleng kecewa, sama sekali tidak cocok. Si nenek pun tertawa hambar, mungkin kau bukan orang yang kubayangkan itu, tiba-tiba ia berganti nada, tetapi bagaimanapun juga kau berjodoh denganku. Hendak ku berikankah sebuah bingkisan. Budi pertolongan Liu Xiang Pu masih belum dapat ku balas, mana aku berani menerima hadiah Liu Xiang Pu lagi buru-buru Tian Leng menolak. Si nenek tersenyum, liku-liku kehidupan dunia persilatan itu penuh bahaya. Jika tak mempunyai kepandayan apa-apa, setiap saat tentu terancam bahaya. Ku pikir hendak memberimu tiga jurus ilmu pedang. Bukan main girangnya Tian Leng, serunya, jika Liu Xiang Pu tak menampik, Wan PWM mohon supaya diterima menjadi murid habis berkata Tian Leng terus hendak berlutut memberi hormat. Jangan nenek itu tertawa, telah menjadi peraturan kaumku, selain ahli waris, tak boleh menerima murid lagi. Tak usah kita terikat sebagai murid dan guru. Heran Tian Leng dibuatnya. Jelas nenek itu tak mengadakan gerakan apa-apa, tetapi maksudnya hendak berlutut itu kandas karena dirinya seperti tertarik oleh tenaga yang tak terlihat. Apakah Liu Xiang Pu sudah mempunyai pewaris? Tanyanya putus asa. Nenek itu mengangguk, masing-masing orang mempunyai rejeki sendiri, tak boleh mengiri. Mungkin kelakau akan bertemu orang yang lebih sakti dari diriku. Tidak mungkin, Tian Leng tertawa-tawar, di kolong langit mana ada orang yang mampu menandingi kesaktian Lo Xiang Pu lagi? Di atas gunung masih ada langit, di atas langit masih ada langit lagi. Dalam jagad yang begini luasnya, masih banyak orang yang lebih sakti dari diriku. Soalnya mereka itu tak mau diketahui orang. Tergerak hati Tian Leng atas ucapan nenek itu. Terlintas suatu pertanyaan dalam hati, serunya, entah siapa yang lebih sakti antara Lo Xiang Pu dengan Hun Tiong Sin Mo. Nenek itu tertegun, tertawa, sukar dikatakan karena selama ini aku belum pernah bertempur dengannya. Hanya saja, ia berhenti sejenak baru melanjutkan berkata pula, Hun Tiong Sin Mo juga bukan jago nomor satu di dunia. Di dunia ini masih ada tokoh yang lebih sakti. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Memang selama 60 tahun ini Hun Tiong Sin Mo tak pernah dikalahkan orang. Tetapi penantang-penantangnya itu bukanlah tokoh-tokoh yang benar-benar sakti. Tian Leng heran. Kalau memang ada orang yang lebih sakti, mengapa selama 60 tahun Hun Tiong Sin Mo dapat sewenang-wenang merajai dunia persilatan? Nenek itu berkata pula dengan agak rawan, Ah, pertumpahan darah besar-besaran memang sukar dihindari. Tak lama tentu bakal terjadi suatu peristiwa luar biasa. Dunia persilatan akan mengalami banjir darah besar, tetapi setelah itu akan berganti suasana yang lain. Tanda petik. Tiba-tiba ia menghentikan ucapannya. Dari lengan bajunya dikeluarkan sebatang pendang pendek yang amat tajam. Begitu dikibatkan, pedang itu menghamburkan sinar dingin yang meliputi setombak lebih luasnya. Pada lain saat terdengar bunyi berderak dasyat disusul oleh tumbangnya sebatang pohon yang besarnya sepelukan orang dewasa. Tian Leng terbeliak kaget. Hampir ia tak percaya apa yang disaksikan saat itu. Ia yakin, nenek itu tentu tokoh nomor satu di dunia. Ya, siapa lagi yang mampu menandingi kesaktian sedasyat itu. Tetapi aneh, mengapa si nenek mengatkan bahwa di dunia masih banyak orang yang lebih sakti daripada dirinya? Rupanya si nenek agak keriang hatinya, ia bangkit dan berkata, tiga jurus ilmu pedang ini penuh dengan perubahan naing sukar diduga. Terserah pada kecerdasan otakmu, sampai di mana kau mampu menyelaminya. Tanda petik. Ia maju ke sebidang tanah lapang di tepi sungai dan mulai mengajarkan ilmu pedang pada Tian Leng. Di bawah sinar rembulan, pedang itu berubah menjadi hamparan sinar perak yang berhawa dingin. Sepintas mirip dengan ribuan bintang yang berhamburan jatuh dari langit. Kemudian ia menyuruh Tian Leng menirukan. Tian Leng pun segera memainkan ajaran si nenek. Bagus, bagus si nenek bertepuk tangan memuji, bakatmu tak jelek. Meskipun belum sepenuhnya kau selami ilmu pedang toh beng seam kiam, tiga pedang perenggut nyawa, tapi cukuplah memadai. Tian Leng hentikan permainan pedangnya, tersipu-sipu ia berlutut mengaturkan terima kasih di hadapan nenek ini, entah bagaimana aku dapat membalas budi lociampu yang sedemikian besarnya. Si nenek merenung sejenak, ujarnya, baiklah, aku hendak minta tolong sebuah hal. Silakan lociampu mengatakan, sekalipun masuk ke dalam lautan api, wampu tentu akan melaksanakan. Agak lama nenek itu berdiam diri, baru setelah itu ia berkata pula, aku mempunyai seorang sahabat lama. Karena belasan tahun yang lalu pernah bentrok mengenai suatu hal yang tak menyenangkan hati, maka ia menganggap aku sebagai musuhnya. Sejak saat itu ia memutuskan hubungan, ia berhenti sejenak untuk menghela nafas panjang, lalu ujarnya lebih lanjut, tetapi setelah mengasingkan diri selama belasan tahun, aku merasa menyesal dengan peristiwa itu. Tetapi selama ini aku tak mendengar beritanya lagi. Apakah lociampu hendak suruh wampu mencarinya Tian Leng menanggapi? Nenek tua itu tertawa getir, di dunia yang begini luasnya, mana dapat kau mencarinya? Tetapi cobalah kau mencari beritanya di kalangan kaum persilatan. Kalau sifatnya belum berubah, dia memang gemar menimbulkan kegemparan. Siapakah nama orang itu? Tentu seorang tokoh yang ternama bukan tanya Tian Leng. Di luar dugaan Nenek itu menggeleng, sukarku katakan padamu. Yang jelas dia sudah menghilang selama 16 tahun lebih. Taruh kata pada masa itu dia seorang tokoh ternama, tetapi lewat waktu yang sedemikian lama, mungkin sudah dilupakan orang, Hektometer, dia bernama Tiat Beng bergelar pendekar pedang bebas. Sekarang dia berumur 37 tahun? Tian Leng melongong. Menilik pembicaraan si Nenek, jelas kalau orang ini mempunyai hubungan baik kepadanya. Tian Leng mengira orang itu tentulah seorang tua yang sebaya umurnya dengan si Nenek. Ai, mengapa hanya berumur 37-an tahun? Namun Tian Leng sungkan untuk menanyakan hal itu. Ujarnya, baik, wampu akan mengingatnya, tetapi andai kata dapat menjumpainya, bagaimana harus kukatakan? Wajah si Nenek agak menegang sesaat. Katanya dengan nada agak gemetar, kau dapat menjumpainya, apakah dia dapat kembali? Cepat si Nenek itu menyadari keterlepasan bicara, tertawalah ia dengan rawan, bila kau dapat berjumpa dengannya. Katakanlah bahwa aku mengundangnya datang ke puncak Giyoklohang Gunung Hengsan, asal dia mau membuang sifatnya yang lama, tentu akan datang. Namun, tidak pun tak apalah. Masih Tian Leng menegas, sebaiknya ditetapkan waktu pertemuan itu. Dan, dimanakah tempat tinggal Lociampua? Mengapa tak mengundang ke rumah Lociampua saja? Si Nenek tertawa hambar, asal kau menurut apa yang kukatakan tadi, dia tentu sudah mengerti sendiri. Aku suka berkelana, tak punya tempat tinggal tertentu. Sudikah Lociampua memberitahukan nama Lociampua yang mulia Tian Leng makin mendesak. Kembali keriput di wajah Nenek itu menegang, jawabnya, namaku sudah lama tak disebut orang. Dan lebih baik begitulah tiba-tiba dengan nada rendah setengah berbisik, si Nenek berdendang, dikala di kau pulang, di saat itulah istri imu patah hati. Ya, namaku Toan Jong Jin sajalah. Toan, Jong, Jin, Tian Leng tersekat-sekat mengulang. Toan Jong Jin artinya orang yang patah hati. Tian Leng makin terbenam dalam kabut rahasia. Jelas bahwa pendekar pedang bebas Tiak Beng itu tentulah kekasih dari si Nenek. Tetapi ah, hal itu tak masuk akal. Masakah seorang Nenek berumur 7-80 tahun mempunyai kekasih seorang pria umur 37 tahun? Apalagi peristiwa asmara itu terjalin pada 17 tahun yang lampau, yaitu waktu Tiak Beng masih berumur 20 tahun dan si Nenek sudah 5-60 tahun usianya. Bu Beng Jin tiba-tiba Nenek itu berseru, pergilah sekarang. Pedang itu ku berikan padamu. Tian Leng seperti orang mimpi. Serta merta ia berlutut, bagaimana wampu berani menerima budelau chiampu yang demikian besarnya. Ternyata pedang pendek itu sebuah pedang pusaka yang luar biasa tajamnya. Dapat dipakai membelah segala macam loigam. Sehabis melakukan ajaran ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam, Tian Leng lupa mengembalikan pedang ini kepada si Nenek. Habis berkata Nenek aneh itu pun sudah lantas pergi. Ketika tak mendapat jawaban, Tian Leng mengangkat muka, ah, ternyata si Nenek sudah lenyap dari hadapannya. Jadi tadi ia hanya berlutut memberi hormat pada angin saja. Terlongong-longong Tian Leng memikirkan kesaktian yang dimiliki Nenek itu. Muncul perginya seperti angin saja. Sampai beberapa saat barulah ia tersadar. Telah beberapa hari ini, ia selalu mengalami beberapa peristiwa yang mengherankan. Hampir tak masuk akal namun merupakan kenyataan. Angin berhembus dingin, hari menjelang fajar. Setelah menyelipkan pedang, Tian Leng segera berjalan menyusur tepi sungai. Dia telah menetapkan tujuannya, hendak menyelidiki rahasia asal-usul dirinya, mencari kedua ayah bundanya dan menuju ke gunung Taihengsan mencari guru. Setelah dapat menguasai ilmu pukulan Lui Hwe Chiang baru membuat perhitungan dengan Song Bun Kui Mo. Dan yang terakhir ia akan melaksanakan pesan si Nenek Toan Jong Jin untuk mencari pendekar pedang bebas Tiat Beng. Dan tak lupa ia pun hendak mencari Liu Po Bwe, wanita yang telah mengaku dan memalsu sebagai ibunya. Eh, ia pun akan mencari Cu Siobun. Banyak nian tugas dan pekerjaan yang membebani benaknya. Sedemikian banyaknya, hingga tak tahu ia bagaimana harus memulainya. Mengenai asal-usulnya yang begitu misterius, ternyata sukar untuk diusut. Langkah pertama ialah harus mencari si ibu palsu Lui Hwe Po Bwe. Tetapi kemanakah perginya wanita itu? Dan seandainya dapat menemukan wanita itu, belum berarti bahwa ia tentu berhasil mendapat keterangan siapakah ayah bundanya yang asli. Terbayang pula akan tugas yang diminta oleh si Nenek Toan Jong Jin. Ia harus melaksanakan pesan wanita yang telah banyak memberi budi kepadanya itu. Tetapi kemanakah ia harus mencari pendekar pedang bebas tiak beng? Satu-satunya keruk yang akan ditempuh ialah, dalam perjalanan ke Gunung Tai Hang San itu, ia akan mencoba untuk mencari berita mengenai tokoh itu serta Liu Po Bwe wanita yang memalsu sebagai ibunya. Tak tahu saat itu ia berada di mana, ia pun tak kenal jalan. Yang diketahuinya ialah Gunung Tai Hang San terletak di sebelah timur. Karena baru pertama kali keluar mengembara di dunia persilatan, maka Tian Leng selalu tertarik dan memperhatikan segala yang ditemuinya dalam perjalanan. Tak mau ia berjalan cepat-cepat. Ia selalu mempelajari sesuatu dan mencari berita ketiga orang yang hendak dicarinya itu, yakni Tiat Beng, Liu Po Bwe dan Cu Siobun. Hari itu adalah hari yang ke-12 ketika menjelang maghrib ia tiba di tepi sebuah sungai Tanho. Sebenarnya ia hendak mencari penginapan, tetapi saat itu ia berada di tengah sebuah hutan belantara jauh dari perdesaan. Namun ia tak bingung, paling-paling tidur di udara terbuka, demikian pikirnya sambil mengayunkan langkahnya. Tiba-tiba angin malam membawa suara gemerincing senjata beradu. Itulah jelas suatu pertempuran. Tapi pertempuran itu berlangsung singkat sekali. Pada lain saat terdengarlah jerit yang menyeramkan. Tak ayal lagi Tian. Leng segera mengejut tubuhnya menerobos ke arah datangnya suara itu. Cepat sekali ia bergerak, namun masih terlambat juga. Melintasi sebuah puncak yang tandus, segera ia menyaksikan sebuah pemandangan yang mengerikan. Tujuh sosok manusia bergelimpangan menjadi mayat di atas rumput. Dua orang padri, lima imam. Tubuh mereka hancur lebur akibat hantaman tenaga berat atau celeng ciu huat. Pada dahi salah seorang imam yang rebah terlentang, tertancap sebatang panji kecil tengkorak darah, lambang keganasan Hun Tiong Sinmo. Tian Leng cepat menerobos ke seluruh pelosok. Pikirnya, karena peristiwa itu baru saja terjadi tentu ia dapat mengejar iblis ganas itu. Tetapi nyatanya ia tak melihat sesuatu pun. Algojo ganas itu sudah lenyap. Terpaksa ia kembali. Dicabutnya panji kecil itu dan diperiksanya dengan teliti. Teringat ia akan pembicaraan dengan Cu Siau Bun Tempo Hari. Pemuda Cu itu pernah mengatkan dengan yakin bahwa ada orang yang memalsu menjadi Hun Tiong Sinmo untuk melakukan pembunuhan ganas dan memakai juga panji tengkorak darah palsu. Tetapi Tian Leng tak dapat membedakan palsu tidaknya panji yang tengah diperiksa itu. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh derap kaki yang bergemuruh. Dan pada lain saat munculah berpuluh-puluh orang yang mengetungnya. Mereka berjumlah dua puluh orang lebih dan terdiri dari bermacam golongan, paderi, imam dan orang biasa. Melihat langkah kaki yang berat dan mati mereka yang berkilat-kilat tajam, terang mereka itu tentu jago-jago silat yang berilmu tinggi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka bersikap bengis dan bermusuhan kepada Tian Leng. Dengan masih mencekal panji kecil, Tian Leng menyapa heran, apakah cuy, benda apakah yang kau cekal itu bentak seorang tua yang tampil ke muka. Panji tengkorak darah, belum habis Tian Leng menyahut, seorang berjenggot panjang sudah menukasnya, Om Itohut. Hun Tiong Sinmo pembunuh ganas tanpa bayangan itu ternyata tak mempunyai tiga kepala enam lengan. Ia berhenti sejenak mengerlingkan mata, lalu berkata pula, apakah kedudukanmu dalam kawanan anak buah Hun Tiong Sinmo? Tian Leng mengkerutkan dahi, sahutnya, cuy, cuan tuan, salah paham. Aku hanya kebetulan lewat di sini. Bukti sudah jelas, mengapa masih menyangkal bentak si orang tua tadi, darah para korban masih belum kering. Kami cepat datang kemari tiada orang lain kecuali engkau. Siapa lagi pembunuhnya kalau bukan kau? Sementara beberapa paderi dan imam segera mengerumuni mayat-mayat itu untuk mengenali. Kemudian mereka membaca ayat-ayat doa dan bersembahyang. Terang beberapa korban itu kawan mereka. Mungkin mereka berjalan berpencar sehingga terlambat untuk memberi pertolongan. Tian Leng heran melihat rombongan orang yang begini banyak. Terang mereka adalah rombongan partai besar. Namun karena sikap mereka yang tak memberi kesempatan membantah, telah menimbulkan reaksi Tian Leng. Katanya, jika cuy tetap tidak percaya, aku pun tak dapat berbuat apa-apa, tiba-tiba ia mendapat pikiran. Buru-buru ia bergeser ke arah seorang paderi tua, serunya, dapatkah Lo Sian Su memberi tahu partai Lo Sian Su yang terhormat? Lohu dari kuil Xiao Lim si, rupanya paderi itu agak sabar dari kawan-kawannya. Girang Tian Leng bukan kepalang. Buru-buru ia mengeluarkan Giok Pei dan diserahkan kepada paderi tua itu, inilah benda dari Bu Cheng Tai Su yang diberikan padaku agar diserahkan pada kuil Xiao Lim. Tian Leng yang berhati polos sedikit pun tidak menduga bahwa penyerahan Giok Pei itu bahkan akan makin menimbulkan salah paham. Sejak 60 tahun lamanya, tak pernah ada orang yang keluar dari markas Hun Tiong Sin Mo dengan masih hidup. Jelas sudah bahwa Tian Leng tentu anak buah Hun Tiong Sin Mo, apalagi dia dapat membawa Giok Pei yang dibawa Bu Cheng. Dengan gemetar paderi tua itu menyambuti Giok Pei, ujarnya, ketua dan kedelapan Tiang Lokami. Tian Leng menanggapi dengan helaan nafas, mereka tak beruntung telah binasa di tangan Hun Tiong Sin Mo. Paderi tua itu segera berdoa beberapa kali, lalu berkata, memang hal itu telah kami duga. Karena berselang sepuluh hari ketua dan kedelapan Tiang Lokami tak pulang, maka kami duga tentu binasa di sarang Hun Tiong Sin Mo. Terima kasih atas kebaikanmu mengantar tanda pusaka dari kuil kami ini. Tian Leng tertegun, ujarnya, secara kebetulan saja aku dapat melarikan diri dari sarang Hun Tiong Sin Mo. Aku menerima permintaan dari Lo Sian Su, ia tak dapat melanjutkan perkataannya. Ia merasa urusan itu makin dijelaskan makin tak dipercaya. Tak tahu ia bagaimana baiknya. Paderi itu tertawa dingin, tak perlu si Chu banyak-banyak memberi penjelasan. Kalau ketua dan kedelapan Tiang Lok saja tetap kalah dengan Hun Tiong Sin Mo, apalagi si Chu yang masih begitu muda. Tak perlu kiranya Taiso membuang waktu dengannya, tiba-tiba imam tua yang tampil ke depan tadi menukas. Terang dia itu kaki tangan Sin Mo. Dapat membunuh kelima sute kami dan dua orang paderi Sio Lim Si, jelas kalau dia mempunyai kepandayan sakti. Baiklah kita tak usah menurutkan segala macam peraturan dunia persilatan untuk menghadapi manusia yang seganas ini. Marilah kita beramai-ramai meringkusnya. Benar, sahut seorang paderi muda, andai kata kita mati di tangannya, pun tetap ada saudara kita yang akan membalasnya. Ketiga Chun Chia, paderi yang berkedudukan tinggi, telah mengirimkan undangan ke berbagai tempat. Tak lama lagi partai-partai persilatan akan mengerahkan orangnya untuk meluruk ke Hun Tiong San. Betapapun saktinya Sin Mo, jangan harap dapat lolos lagi. Dan kau boleh menerima kematianmu dulu, ucapan itu ditutup dengan sebuah serangan kepada Tian Leng. Serempak kedua puluh orang pun segera turut menyerang. Tian Leng benar-benar marah sekali. Sia-sia saja semua penjelasannya, toh mereka tetap menuduhnya sebagai kaki tangan Hun Tiong Sin Mo. Ia dengan lincah menghindar, namun serangan pedang dan pukulan yang segencar hujan itu benar-benar membuatnya tak berdaya. Akhirnya karena terpepet, Tian Leng pun terpaksa menyerang sampai tiga kali. Hawa panas meranggas dan terdengar jeritan kaget di sana-sini. Serangan pun agak reda. Cekui Sin Chiang, itulah ilmu keistimewaan Hun Tiong Sin Mo teriak beberapa orang. Tian Leng tersenyum mengkal. Sekalipun ilmu pukulan Lui Hwe Chiangnya itu sejenis dengan ilmu pukulan Cekui Sin Chiang, pukulan merah sakti, namun kedua ilmu pukulan itu berlainan jurusnya. Tetapi celakanya, salah terka itu makin menambah salah paham mereka. Kemampuan Lui Hwe Chiang Tian Leng masih belum sempurna, maka tenaga pukulannya pun belum seberapa dasyat. Apalagi ia sibuk harus menghindari serangan mereka. Sejenak kemudian para penyerangnya itu pun mulai menyerang lagi. Rupanya mereka mengetahui tingkat kepandayan Tian Leng. Asal bersatu, tentu dapat meringkus anak muda itu. Tian Leng makin terjepit. Keadaannya benar-benar dalam bahaya. Dia sungguh penasaran sekali. Mati dibunuh Hun Tiong Sin Mo ataupun musuh lainnya, ia akan puas. Tetapi mati karena diduga sebagai anak buah Sin Mo sungguh membuatnya penasaran sekali. Tiba-tiba bahu kirinya terasa sakit. Sebuah sambaran pukulan musuh mengenainya. Dia terkejut dan serentak menyalalah kemarahannya. Selintas teringatlah ia akan pedang pusaka pemberian Nenek To'an Jong Jin. Sekali cabut, segera ia mainkan salah satu jurus dari ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam yang disebut Nok Hei Keng Leong atau Gelombang Dasyat mengejutkan naga. Seketika berhamburanlah percikan cahaya perak yang menyilaukan mata. Sesaat kemudian terdengar jeritan ngeri dan teriakan terkejut. Para pengeroyoknya pun berhamburan menyurut mundur. Tian Leng menghentikan pedangnya. Ia pun tersirap kaget. Enam sosok mayat tampak bergelimpangan di tanah. Tiga orang imam dan dua paderi tewas, serta seorang jago biasa. Kepala mereka pecah berhamburan, perut robek dan darah mengenangi tanah. Hampir Tian Leng tak percaya, namun benar-benar ke enam mayat itu adalah korban dari pedang pusakanya. Ia tahu bahwa ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam memang sakti, tapi tidak menduga sama sekali bahwa hanya dengan sebuah jurus saja, ternyata hasilnya sedemikian dasyatnya. Tian Leng menyesal sekali. Ia tegak termangu seperti patung. Si Chu terlalu ganas sekali terdengar pada ritua dari Siow Lim Si tadi mendampratnya. Tian Leng tak dapat menyahut kecuali hanya menghela nafas. Salah seorang imam berseru, mengapa si Chu tak melanjutkan keganasan lagi? Ayo, masakah si Chu mau memberi ampun kepada kami sekalian? Kembali Tian Leng menarik nafas. Ia menyelipkan pedang ke pinggang lalu melangkah pergi. Sekalian orang terbeliak heran. Ya, memang Tian Leng terpaksa berbuat begitu. Ia tak dapat memberi penjelasan, maka dibiarkan saja mereka menyangka begitu. Adalah karena tak tega menyaksikan korban-korban tadi, maka ia segera angkat kaki. Tiada seorang pun yang berani menghadang. Tiba-tiba salah seorang padri muda berseru, harap si Chu tinggalkan nama dulu sebelum pergi. Tian Leng hentikan langkah, sahutnya, aku bernama. Bu Beng Jin. Bu, Beng, Jin, terdengar beberapa suara mengulang terputus-putus nama aneh itu. Baik, Bu Beng Jin. Ingatlah hutang darah hari ini tak lama kau harus membayarnya serupa dari muda itu. Tian Leng tak menyaut. Cepat ia ayunkan langkah lagi. Tak berapa lama kembali ia berada seorang diri di tengah kepekatan kabut malam yang menyelubungi tepi sungai. Sepuluh hari kemudian tibalah ia di lembah Sing Sim Kiap di wilayah Gunung Tai Heng San. Sebuah lembah yang mamat berbahaya. Karang dan tebing curam menjulang ke langit. Dengan menurutkan peta pemberian Oh Se Gong Mo, ia menyusup ke dalam lembah itu. Teringat ia akan kata-kata padri muda yang turut dalam pengeroyokan tempoh hari, bahwa para cuncia dari kuil Xiao Lim Si telah mengirimkan undangan kepada seluruh partai persilatan agar datang dalam pertemuan di gunung Tai Heng San. Kalau tujuan pertama itu ialah diperuntukkan menyatukan langkah menghadapi Hun Tiong Sin Mo, itu sih tak mengapa. Tapi anehnya mengapa tempat pertemuan dipilih di gunung Tai Heng San. Dan di daerah pegunungan Tai Heng San yang beratus-ratus li luasnya itu, tak tahu ia di mana pertemuan kaum persilatan itu diadakan. Ada sebuah hal yang menggelorakan perasaannya. Yakni selama dalam perjalanan itu, ia tak menemui rintangan apa-apa. Namun hatinya tetap memikirkan pada dirinya yang belum ketahuan asal-usulnya serta bermacam-macam peristiwa aneh yang dialami selama ini. Setelah menyusur tikunan dan kelokan yang berliku-liku, akhirnya tibalah ia di muka sebuah sungai yang deras airnya. Menurut peta, sungai itu disebut Palongho, Sungai Arus Putih. Terjadi dari kumpulan aliran-aliran air yang terdapat di atas gunung. Karena saat itu sedang musim hujan, maka arus sungai pun kencang sekali. Setelah melintasi sungai itu dan menikung di sebuah barisan karang curam, hatinya pun berdebar keras. Ya, menurut keterangan peta, tempat yang ditandai dengan lingkaran merah itu merupakan tempat tinggal dari si orang sakti si Pujong, tokoh yang hendak dicarinya itu. Apakah tokoh itu masih berada di situ? Demikian pertanyaan yang timbul di hati Tian Leng. Oh Se Gong Mo mengadakan perjanjian dengan tokoh itu pada 30 tahun berselang. Ya, 30 tahun bukanlah waktu yang singkat. Apakah dalam waktu yang sedemikian lama tokoh itu masih hidup? Masih ada sebuah pertanyaan lagi. Apakah tokoh itu mau menerimanya sebagai wakil dari Oh Se Gong Mo, kemudian mau memberikan pilkong yang sintan kepadanya? Tian Leng berjalan dengan seribu satu kegelisahan. Tak berapa lama tampaklah sebuah goa dari batu karang yang menjulang tinggi. Timbulah kegirangan pada Tian Leng karena goa itu mungkin goa kediaman si Pujong. Tetapi dalam sekejap api kegirangan itu pun padam kembali. Karena di muka goa itu penuh ditumbuhi rumput liar setinggi dada orang. Suatu tanda bahwa goa itu tentu sudah lama tak dihuni orang. Melangkah ke dalam goa, didapatinya goa itu penuh dengan sarang laba-laba. Suatu hal yang membuatnya kecewa. Ia menghibur hatinya sendiri, sekalipun tak berhasil memperdalam ilmu Lui Hwe Chiang, namun ia masih mempunyai ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam yang sakti. Kiranya ilmu pedang itu cukup untuk menghadapi Song Bun Kui Mo nanti. Ketika ia memutar tubuh hendak meninggalkan goa itu, tiba-tiba matanya tertumbuk akan segunduk benda yang mirip dengan tubuh manusia melingkar di sudut ruang. Ia tertegun, pikirnya, Hektometer, Si Plo Chiang Pua itu memang seorang manusia luar biasa yang berata aneh. Mungkin dia masih tinggal di goa yang tak pernah dibersihkan ini. Makin diperhatikan, makin jelaslah bahwa benda itu memang seorang manusia yang tengah melingkar tidur di sebuah balai-balai batu. Karena mukanya ditutupi dengan kedua lengan baju, maka tak jelaslah bagaimana wajahnya. Ya, siapa lagi kalau bukan si Puh Jong. Dengan pemikiran itu, segera Tian Leng melangkah maju kemudian berlutut di depan balai-balai batu, ujarnya, Si Plo Chiang Pua. Orang itu menggeliat balikan tubuh dan Tian Leng melonjak kaget seperti dipagut tular demi melihat siapa. Yang tidur di tempat yang sejorok itu, Cu Heng, kau. Ya, memang yang tidur melingkar itu bukan tokoh sakti si Puh Jong, tetapi Cu Siobun si pemuda berwajah pucat. Cu Siobun tertawa hambar, menantikan kau. Menantikan aku kembali Tian Leng tercengang, bagaimana kau tahu aku akan datang ke sini? Cu Siobun hendak membuka mulut tetapi tiba-tiba ia mengerutkan dahi dan batuk-batuk. Napasnya memburu keras, tangan dan kakinya dingin, keringat dingin pun mengucur membasahi mukanya. Diam-diam Tian Leng kasihan padanya. Masih semuda itu, mengapa Cu Siobun sudah menderita penyakit paru-paru yang berat? Masih Cu Siobun batuk-batuk dan beberapa kali mengeluarkan darah, tubuhnya pun menggigil. Buru-buru Tian Leng mencekalnya, Cu Heng, sakitmu cukup berat, tak seharusnya kau tinggal di goa wasa kotor ini. Tanda petik. Cu Siobun menyandarkan kepalanya ke bahu Tian Leng, sahutnya penyakitku ini boleh dikata suatu penyakit, boleh dikata bukan. Tian Leng terharus sehingga hidungnya mulai lembab menahan air mata. Apa yang kau derita Cu Heng katanya dengan terharu? Cu Siobun menghela nafas, sudah setengah bulan aku tinggal di goa wasa ini. Bermula ku rasakan badanku kurang enak, kemudian baru ku ketahui kalau aku terkena kabut beracun. Kalau begitu seharusnya Cu Heng lekas-lekas tinggalkan goa ini mencari obat. Cu Siobun makin rapatkan kepalanya ke dada Tian Leng. Ia tertawa-tawar, karena ku perhitungkankah segera akan datang, maka ku tangguhkan sehari lagi di sini. Sejenak dipandangnya redup-redup Tian Leng, ujarnya, tak usah heran. Sewaktu berada di lembah Pekhunkoh, ku lihat kau menyembunyikan sebuah peta. Tetapi malang, aku kena dipancing keluar oleh musuh sehingga kau kena diculik. Diam-diam Tian Leng mengagumi kecerdasan pemuda itu. Hanya dalam waktu yang singkat saja Cu Siobun sudah dapat mengingat di luar kepala isi peta itu. Setelah sesaat menghela nafas, kembali Cu Siobun berkata, karena kemana-mana tak dapat ku temukan kau, maka ku duga kau tentu datang kemari. Lalu aku bergegas dua menunggumu di sini. Ketika baru berjumpa, Tian Leng mengira Cu Siobun itu seorang penjahat, maka ia tak mau berkawan dengannya. Ternyata dia seorang sahabat yang setia. Adalah karena hendak menunggu kedatangannya, Cu Siobun tinggal di goa itu sampai setengah bulan sehingga akibatnya terkena hawa beracun. Di jabatnya kedua tangan pemuda itu dengan rasa syukur yang tak terhingga, Cu Heng, entah bagaimana aku harus mengaturkan terima kasih kepadamu. Cu Siobun menarik tangannya dari dekapan Tian Leng. Tapi pada lain saat tiba-tiba ia merangkul leher Tian Leng, ujarnya, apakah kau mau meluluskan sebuah permintaanku? Silahkan, aku tentu melaksanakan perintahmu. Kelak apabila segala urusan sudah selesai, kita mencari tempat yang sepi dan jauh dari masyarakat ramai. Kita derikan gubuk, menanam ladang. Tiap sore kita duduk minum arak, malam kita ngobrol di dekat perapian. Kita nikmati kehidupan yang tenteram bahagia, jangan campur urusan dunia persilatan yang kotor lagi. Maukah kau? Tian Leng terpesona, ujarnya, itulah kehidupan yang kuidam-idamkan, tetapi entah bilapkah hari itu akan tiba Cu Siobun tertawa sedap, asal kau mau, hari itu pasti akan tiba. Harap kau jangan ingkar janji. Asal Cu Heng tak menampik, tentu aku takkan berkhianat. Cu Siobun tertawa riang, baik, tempat ini tiada orang saktinya, pun peta itu tak ada gunanya. Mari kita tinggalkan tempat ini. Makin lekas kita menyingkap tabir rahasia riwayatmu dan menuntaskan dendam sakit hati, makin lekas kita melaksanakan cita-cita kehidupan bahagia yang kita ikerarkan tadi. Benar, lebih dulu kita pergi ke kota yang terdekat dari sini untuk mengobatilu kamu sahut Tian Leng. Itu tak penting, sahut Cu Siobun, asal aku nanti beristirahat dua hari saja, penyakitku itu tentu semibuh sendiri. Tian Leng segera memapahnya keluar dari goa. Tetapi ia terkejut karena Cu Siobun berjalan dengan sempoyongan seperti mau jatuh. Ah, tak kira hawa dalam goa itu sedemikian jahatnya. Terpaksa ia panggul pemuda itu. Cu Siobun tak menolak, bahkan semesra anak domba, ia susupkan kepalanya ke dada Tian Leng. Tak lama tibalah mereka di tepi sungai Pek Long Ho. Sekonyong-konyong Tian Leng tersirap kaget dan menghentikan langkah. Dari balik jajaran batu-batu besar yang berserakan di tepi sungai, bermunculan belasan orang. Paderi, imam dan orang-orang biasa. Bu Beng Jin, apakah tamu sekarang seru salah seorang paderi muda? Tian Leng gelisah. Tak mau ia bentrok lebih lanjut dengan partai-partai persilatan dan memperdalam jurang kesalahpahaman. Apalagi Cu Siobun sedang sakit. Kalau sampai terjadi pertempuran dan mengakibatkan Cu Siobun menderita lebih parah, Tian Leng benar-benar penasaran sekali. Rombongan penghadang yang muncul itu bukan saja terdiri dari orang-orang yang pernah bertempur dengannya di hutan tempoh hari, bahkan bertambah lagi dengan belasan paderi dan imam. Terang mereka itu masih penasaran dengan kekalahannya dulu dan mengundang bala bantuan untuk mencari Tian Leng. Situasi itu menyadarkan Tian Leng bahwa suatu kesulitan sukar dihindarkan lagi. Segera ia letakkan Cu Siobun di atas tanah, biarku hadapi mereka dulu katanya dengan tenang sekalipun hatinya berdebar keras. Cu Siobun hendak bicara tetapi tiba-tiba ia muntah darah lagi. Ia sandarkan kepalanya ke batu. Dengan geram Tian Leng bangkit menghadapi rombongan penghadangnya itu. Yang melangkah maju lebih dulu ialah tiga orang paderi tubuh kurus. Meti mereka berkilat-kilat tajam, langkah berat dan kuat. Tentulah Cui bertiga ini ko jain dari partai persilatan ternama. Apakah Cui izinkan aku berbicara seru Tian Leng? Salah seorang paderi itu menyahut dengan suara nyaring, Lohu tak ingin mendengar bantahan dari orang yang tangannya berlumuran darah manusia. Lalu maksudmu seru Tian Leng? Menyempurnakan dirimu sahut paderi itu dalam nada berat. Simpan golok pembantai dan segera bersujud di hadapan Buddha? Andai kata aku benar seperti yang kau tuduh menjadi anak buahun Tiong Sin Mo, bukankah pintu sudah tertutup bagi aku untuk kembali ke jalan terang seru Tian Leng dengan sinis? Lain orang diperbolehkan, kecuali kau bentak paderi itu, keputusan dari rapat para kaum persilatan memutuskan untuk melenyapkan Hun Tiong Sin Mo dan antek-anteknya. Di dunia tak boleh terdapat kutu busuk yang merusak ketenteraman rakyat. Ucapan itu ditutup dengan sebuah pukulan. Tian Leng terpaksa menangkis. Benturan itu membuat keduanya sama-sama tersurut mundur selangkah. Pada lain saat kedua paderi dan keempat imam bertubuh kurus itu berseru dan serempak menyerang berbareng. Tian Leng cukup menyadari kesaktian ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam. Maka ia enggan untuk mengeluarkan permainan itu, apalagi ia tak mempunyai kesempatan mencabut pedangnya. Serangan ketiga paderi dan empat imam itu segencar badai, sehingga dalam sepuluh jurus kemudian Tian Leng rubuh ke tanah muntah darah. Melihat itu Cu Siobun, paksakan diri berseru, mohon kalian, jangan, membunuhnya. Tetapi tak seorang pun yang menghiraukannya. Seorang paderi tua tampil dengan sebuah hantaman, Tian Leng mencelat sampai dua tombak jauhnya, tubuhnya mandi darah. Seorang imam menyusuli lagi dengan sebuah hantaman sehingga untuk yang kedua kalinya tubuh Tian Leng mencelat ke udara dan belung, ia tercebur ke dalam sungai. Pada lain kejap, tubuhnya pun hilang di telan arus yang deras. Cu Siobun pingsan seketika. Entah berapa lamanya, ketika ia tersadar dihadap Anja tampak seorang paderi tua. Kata paderi tua, kau pun tentu anak buah Hun Tiong Sinmo. Sekali-kali bukan karenakah sedang menderita sakit lantas dibebaskan dari kematian. Tetapi karena kami hendak menyuruhmu menyampaikan berita pada Hun Tiong Sinmo. Katakan padanya bahwa sembilan partai besar mengundangnya supaya datang ke puncak Sinlihang Gunung Busan pada bulan 1 tanggal. 15. Diminta dia datang memenuhi undangan kami itu. Kalau tidak ia akan dihina oleh kaum persilatan sebagai manusia pengecut. Hati Cu Siobun seperti disayat sembilu, namun ia masih paksakan diri berseru keras, tak perlu tunggu sampai bulan 1 tanggal 15, sekarang juga aku hendak membalas dendam pada kalian. Semua orang dari sembilan partai besar itu akan kuhancurkan, aku hendak, membalaskan dendam, untuknya. Lengking jeritan itu penuh dengan bara dendam yang merintih-rintih. Namun hanya gemuruh harus sungai yang menyambutnya, karena sekalian jago-jago itu pun sudah angkat kaki. Mereka tak mempedulikan lagi kepada pemuda yang tengah memaki-maki dengan suara yang makin lemah. Suasana di tepi sungai Pealongha tenang kembali. Arusnya pun kembali bersukaria berkejar-kejaran di tengah sungai. Cu Siobun tersadar dari pingsannya. Dengan langkah terhuyung-huyung ia menyusur tepi sungai menuju ke hulu. Ternyata hawa beracun dalam goha, telah meracuni tubuhnya sedemikian rupa hingga tenaganya hampir lenyap. Peristiwa pengeroyokan terhadap Tian Leng yang begitu ngeri sehingga anak muda itu tercebur ke dalam sungai, makin menggoncangkan batinnya. Andai kata bukan seorang yang keras hati, tentu seketika itu juga Cu Siobun sudah buang diri mencebur ke sungai. Mungkin kalau tidak seperti saat itu, tentu ia dapat melompati sungai yang lebarnya hanya setombak lebih. Tetapi dalam keadaan separah itu, ia hanya dapat menghela nafas saja. Duduklah ia bersandar pada sebuah batu besar. Sambil beristirahat, ia merenungkan apa yang telah dialami selama beberapa hari ini. Sebenarnya ia seorang yang berhati tinggi. Biasanya ia suka tak memandang mata pada orang lain. Tapi kali ini benar-benar ia mendapat pelajaran yang pahit. Suatu perasaan aneh mengetuk hatinya. Mengapa, ya mengapa ia begitu mudah mencurahkan kasihnya kepada seorang pemuda macam Kang Tian Leng? Dimanakah letak kelebihan Tian Leng? Ah, tak taulah ia. Ia hanya merasa, Kang Tian Leng ialah Kang Tian Leng. Kasihnya terhadap pemuda itu adalah suatu perasaan kasih yang timbul dari nuraninya. Dipandangnya arus air yang berkecamuk di tengah sungai. Tak terasa mengalirlah air matanja. Ah, Tian Leng sudah mati, mati tanpa meninggalkan bekas. Bahkan mayat pemuda itu pun tak tertinggal lagi untuk dikenangkan. Serentak timbulah suatu pertanyaan dalam sanubarinya. Dapatkah ia melupakan pemuda Tian Leng itu? Dapatkah kelak ia mencurahkan kasihnya kepada pemuda lain? Seng batin menyahut serentak, tidak. Tian Leng telah mencuri segenap isi hatinya. Pemuda itu mati dengan membawa kasih hatinya juga. Tidak, ia tak dapat hidup lagi. Seluruh impiannya, cita-citanya dan kebahagiaan hidupnya telah terbawa hanyut oleh Tian Leng. Lalu lalang kenangan itu bertemu dalam suatu titik, kemudian melektus menjadi suatu tekat yang bulat, balaslah. Ya, ia harus membalaskan sakit hati Kang Tian Leng. Diam-diam ia bersumpah dalam hati. Selama hayat masih dikandung badan, ia bersumpah hendak membunuh semua jago-jago dari sembilan partai. Setelah hal itu terlaksana, ia lalu hendak bunuh diri menyusul arwah Tian Leng. Sekonyong-konyong sesosok tubuh melesat tiba di hadapannya. Seorang wanita tua yang berambut putih mengenakan pakaian warna biru tiba-tiba muncul tanpa mengeluarkan suara sedikit pun jua. Mah tanda seru serintak menjeritlah Cus Yaobun dengan girang-girang rawan. Ia merangkak lalu menubruk ke dada wanita itu. Wanita tua perlahan-lahan membelai kepala Cus Yaobun, sepasang alisnya mengerut. Nak, mengapa kau berubah begini rupa? Cus Yaobun paksakan diri mengangkat kepala. Air matanya membasai muka. Berubah? Berubah bagaimana, mah? Wanita itu tertawa mesra. Nak, sering ku katakan bahwa kau ini adalah orang yang paling keras kepala dan tinggi hati. Tetapi apa sebab sekarang kau menangis begitu sedih tanda tanya? Cus Yaobun terkesiap. Mengusap air mata, ia menjerit. Mah, dia, dia sudah mati. Si wanita tua pun terkejut, serunya, diamati. Cus Yaobun mengerutkan gigi, sahutnya. Mah, kau harus membantu aku untuk membalaskan sakit hatinya. Sejenak wanita tua itu mengerutkan kening, kemudian tertawa hambar, ceritakan dulu bagaimana ia sampai mati itu. Rombongan sembilan partai telah membunuhnya. Mayatnya terlempar ke dalam sungai. Yang paling menjengkelkan adalah ketiga cuncia dari Siow Lim Si. Mengapa sembilan partai membunuhnya? Tanya si wanita. Mereka salah duga, menyangka dia itu anak buahun Tiong Sinmo wanita tua itu mengeluh hujarnya, Oh, akulah yang mencelakainya tanda seru. Kemudian ia menggumam seakan-akan bicara pada dirinya sendiri, Ah, kalau anak itu sampai meninggal, persoalan yang menjadi kecurigaanku itu tentu tak dapat ku selidiki lagi. Mengapa ditengkuk anak itu terdapat sebuah tahil alat? Mengapa hatiku tak sampai hati membunuhnya tanda tanya? Dikala ia terbenam dalam renungan itu tiba-tiba angin berhembus dan leher bajunya pun tersikap sedikit. Ah, walaupun wajahnya tampak seperti seorang nenek yang sudah berumur tahun 1980-an tahun tapi kulit lehernya putih segar seperti yang dimiliki oleh wanita di antara 30 tahun lebih umurnya. Dan yang paling mengesankan adalah terdapatnya sebuah tahil alat merah pada lehernya itu. Mah, apa yang kau katakan tiba-tiba Cu Siobun menyelah? Wanita itu tersirap, tertawa, tidak apa-apa, mari kita pergi. Ia mengeluarkan sebutir pil diberikan pada Cu Siobun, makanlah, hawa racun dalam tubuhmu tentu hilang. Setelah menelan pil itu, Cu Siobun tetap penggan pergi, aku tak ikut mengapa wanita tua terbeliak heran. Selesaikan dulu pembicaraan baru kita pergi. Anak itu sudah mati, apa boleh buat? Apalagi yang harus dibicarakan? Tidak. Aku tetap hendak membalaskan sakit hatinya seru Cu Siobun. Wanita itu tersirap kaget, eh, apakah kau jatuh cinta padanya? Bukan begitu maksudku menyuruhmu mengikuti jejaknya. Wajah Cu Siobun yang kepucat-pucatan tampak merah, bibirnya mencibir, mah, kaulah yang bertanggung jawab. Jika kau tak suruh aku mengikutinya tentu takkan terjadi peristiwa ini. Sekarang sesal tiada gunanya. Kau, apakah sudah tanda seru makin getas suara wanita itu? Tidak. Sampai matinya dia belum mengetahui aku ini seorang perempuan Cu Siobun tersipu merah. Wanita itu menghembus nafas longgar, ujarnya, jangan kau resahkan hal itu. Lewat beberapa waktu, kau tentu melupakannya. Cu Siobun membelalakan matanya, tidak mungkin. Seumur hidup tak nanti aku dapat melupakannya. Dalam hidupku aku hanya dapat mencintai dia seorang. Kematiannya telah membuatku sengsara. Aku hendak melakukan pembalasan, baru nanti menyusulnya ke alam baka. Mete wanita itu berkaca-kaca al. Ah, Siobun, ia menghela nafas. Mengapa kau begitu tolol? Sedangkan dia belum tahu kau ini seorang gadis, mengapa kau hendak bela mati untuknya? Ku minta kau membantuku menghancurkan orang-orang dari sembilan partai itu Cu Siobun tetap kukuh. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, serunya, mereka minta aku menyampaikan undangan padamu, supaya hadir menerima tantangan mereka di Gunung Busan pada nanti bulan 1 tanggal 15. Wanita itu menggeleng, aku masih mempunyai urusan yang lebih penting lagi. Tak usah hiraukan ocehan mereka, aku telah bersumpah dalam hati, sebelum tanggal itu akan menghancurkan mereka. Wanita itu mengerutkan dahi, ujarnya, dewasa ini di dunia persilatan timbul kekacauan. Tiap hari terjadi pembunuhan keji. Dan setiap pembunuhan tentu meninggalkan tanda panci tengkorak darah palsu. Sedangkan peristiwa ini belum dibikin terang, lalu sekarang akan membasmi sembilan partai lagi. Bukankah hal itu akan menambah berat beban penderitaanku? Selama yang tulen dan yang palsu itu belum dibikin terang, bukankah mamahmu ini tetap akan dihina oleh kaum persilatan sebagai manusia berdosa? Telah ku selidiki hal itu, buru-buru Cu Siobun berkata, hasilnya telah ku ketemukan. Yang memalsukan panci tengkorak darah bukan lain ialah orang Sin Bukyong. Sin Bukyong tanda tanya wanita itu merenung beberapa jenak, katanya heran, tetapi aku merasa tak mengikat permusuhan dengan pihak Sin Bukyong. Bukan saja telah ku peroleh bukti bahwa pembunuh ganas dan pemalsu panci tengkorak darah itu orang Sin Bukyong, pun telah ku ketahui juga bahwa yang memalsu jadi ibunya Kang Tian Leng itu ialah Tietong Hwi dari Sin Bukyong tanda seru. Ai tanda seru. Ibu dari Tian Leng itu bukan saja tidak meninggal, pun ternyata bukan ibunya yang sejati Cu Siobun lanjutkan keterangannya. Bukan ibunya si wanita menegas. Benar. Makin dalam kerut dahi ibu Cu Siobun, semaunya, ini makin aneh tanda seru tiba-tiba ia tertegun lalu gunakan ilmu menyusup suara Coan Imjibbi membisiki Cu Siobun, jangan bicara, ada orang. Berapa jauhnya dari sini Cu Siobun gunakan Coan Imjibbi? Paling tidak tiga li jauhnya. Jumlahnya lebih dari dua puluh orang, di antaranya, ia tak melanjutkan kata-katanya. Bagaimana desak Cu Siobun? Di antaranya terdapat seorang yang berilmu tinggi, kata ibunya. Masakan dia mampu menandingimu, mah? Ibunya menggeleng. Sekalipun begitu, tetapi kita harus ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Orang yang sakti masih ada yang lebih sakti lagi. Mamahmu ini bukanlah tokoh nomor satu di dunia cepat. Ia tarik puterinya di bawah melesat pergi. Mereka lenyap di antara gundukan batu yang menyela di semak pepohonan. Tak lama rombongan yang dikatakan wanita itu pun tiba. Mereka bukan lain ialah rombongan sembilan partai tadi. Entah apa sebabnya mereka kembali lagi. Malah sekarang ditambah dengan seorang tua berjenggot putih, berjubah ungu. Tubuhnya tinggi besar, sepasang matanya berkilat-kilat tajam. Sikapnya congkak. Ia berjalan dengan langkah lebar, mengikuti ketiga cuncia dari Siao Lim Si yang menjadi penunjuk jalan. Tampaknya biasa saja ia berjalan dengan rombongan jago-jago sembilan partai. Tetapi apabila orang memperhatikan, tentu akan terbelalak kaget. Rumput-rumput yang bekas dilaluinya, tak ada sebatang pun yang rebah terpijak. Jadi orang itu seolah-olah berjalan melayang di atas tanah rumput. Tiba di tepi sungai rombongan pun berhenti. Salah seorang cuncia yang bergelar Heng Leong cuncia berseru nyaring, melintasi sungai itu kita mencapai ujung terakhir dari lembah ini. Tetapi tak menemukan apa-apa. Kemungkinan si orang tua Sip Lojin itu tentu sudah meninggal dunia. Tertawalah orang tua bertubuh tinggi besar. Nadanya gemerontang macam lonceng bertalu. Aku si orang tua ini telah memahami ilmu pengobatan dan menguasai ilmu meramal. Aneh, mengapa dia sudah mati lebih dulu? Tentulah karena memperhitungkan kita sekalian bakal datang kemari maka diam-diam ia tentu lari bersembunyi. Ia berhenti sejenak, lalu berkata pula, tetapi hal itu tak berapa penting. Memang aku telah mendapat tugas dari T. Kun untuk mencari jejak Sip Lojin itu. Tetapi yang lebih penting lagi ialah untuk mengajak saudara-saudara sekalian merundingkan rencana menghancurkan Hun Tiong Sinmo. Hang Leong bukan saja menjadi tetua dari ketiga Chun Chia Kuil Xiao Lim Si, pun dia juga merupakan pemimpin dari rombongan jago-jago sembilan partai. Ia memberi sambutan atas pernyataan orang tua gagah itu, sungguh suatu rejeki besar bisa memperoleh bantuan dari pihak Sin Bukyong. Harap nih Chong Hao Hoat suka bantu membicarakan perserikatan ini di hadapan Tekun. Kiranya orang tua bertubuh tinggi besar itu menjabat sebagai Chong Hao Hoat, kepala pengawal dari istana Sin Bukyong. Namanya Nijin Hyong bergelar Ciciu Hoantian, tangan mengaduk langit. Nijin Hyong tertawa sinis, Hun Tiong Sinmo sudah 60 tahun merajai duna persilatan. Dia mempunyai banyak anak buah yang sakti. Tak dapat diremahkan. Dengan memberi bantuan pada kesembilan partai ini, sudah tentu pihak kami akan memberi pengorbanan yang tak sedikit. Bahkan mungkin juga pihak Sin Bukyong akan mengalami kekalahan dan kewancuran. Tetapi andai kata bisa berhasil, entah bagaimanakah saudara-saudara sekalian hendak mengaturkan terima kasih kepada pihak Sin Bukyong? Sejenak Matu Heng Leong Cun Chia menyapu ke arah rombongannya, katanya kemudian, jika Hun Tiong Sinmo dapat dihancurkan dan dunia persilatan terbebas dari cengkeraman momok ganas, sembilan partai akan menggerakkan seluruh orang gagah di kolong dunia untuk menobatkan Sin Bukyong sebagai partai pemimpin dunia persilatan dan Sin Bukyong sebagai kepala tokoh persilatan. Sekalian orang tak ada yang menyanggah dan mengangguk setuju, Nijin Heng Tiong tertawa puas, serunya, kalau demikian dapatlah kulaporkan pada Tekun, hanya saja. Lohu telah menurutkan rencana Nih Cong Hau Hoat, mengundang Hun Tiong Sinmo supaya datang ke puncak Sin Li Hang besok pertengahan bulan satu tahun depan tukas Heng Leong Cun Chia. Nijin Heng mengelus-elus jenggot tertawa, bagus, selekas aku pulang tentu akan segera kukirim orang, untuk mengadakan persiapan. Kalau Hun Tiong Sinmo berani datang dapat dipastikan dia bakal hancur, sejenak ia kerlingkan mata, katanya pula, Tetapi ingat, kecuali tokoh-tokoh penting di kalangan kalian sembilan partai, jangan sampai rahasia Sin Bukyong akan ikut hadir dalam pertemuan di busan itu bocor keluar. Atau, kemungkinan Hun Tiong Sinmo takkan datang. Heng Leong Cun Chia mengiakan. Kembali orang sini utusan Sin Bukyong itu tertawa congkak kemudian ia minta diri. Bagaimana pendapat saudara-saudara tentang tindakan ku tadi tanyalah Heng Leong Cun Chia kepada rombongan sembilan partai. Tak seorang pun yang menyahut kecuali seorang setengah tua yang mengenakan dandanan sebagai pelajar. Ia menyelingap ke muka, serunya, menurut umatku, tindakan Sian Su tadi kurang bijaksana. Heng Leong Cun Chia terkesiap. Ketika mengetahui bahwa yang bicara itu Poh Ih Siu Su, pelajar baju katun, Li Chu Leong, ketua partai Tiam Jong Pei, Heng Leong Cun Chia mengerutkan alis. Bagaimana menurut pendapat Li Chiang Bun tanyanya? Kiranya di dalam persekutuan sembilan partai itu, partai Tiam Jong Pei termasuk partai yang paling lemah sendiri. Sekalipun namanya sejajar dengan delapan partai besar, namun pada hakikatnya kekuatan partai Tiam Jong Pei itu kalah dengan sebuah pang, cabang, saja. Bahkan dengan kau, perkumpulan agama, saja tak menang. Ketiga Cun Chia itu adalah golongan paderi yang paling tinggi kedudukannya dalam partai Siaw Lim Si, maka di dunia persilatan mereka mendapat penghormatan yang tinggi. Sudah tentu mereka tak memandang matu kepada Li Chu Leong. Itulah sebabnya maka Heng Leong Cun Chia mengunjuk sikap kurang senang kepada ketua Tiam Jong Pei. Poh Ih Siu Sulicu Leong tertawa-tawar, meskipun Hun Tiong Sin Mo itu seorang algojo buas, tetapi kaum Sin Bu Kiong itu juga bukan golongan baik. Tindakan Lo Sian Su tadi berarti lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya. Sekali Sin Bu Kiong menjadi kepala dunia persilatan, ia menghelana pastak melanjutkan kata-katanya pula. Semula memang Heng Leong Cun Chia tak senang, tetapi dia seorang paderi yang telah berpuluh-puluh tahun menghisap sari pelajaran agama. Pribadinya kuat, toleransinya penuh. Ia mengangguk perlahan. Lohu pun sudah tahu. Adalah karena tak tega mendengar tiap hari Hun Tiong Sin memelakukan pembunuhan ganas, maka kecuali dengan jalan itu rasanya tiada lain daya lagi, ia berhenti sejenak, katanya pula, supaya cui sekalian mengetahui bahwa tindakan Lohu sekali-kali bukan karena hendak menuntut balas atas kematian ketua dan kedelapan tiang Lohu kami. Tetapi yang penting ialah demi memikirkan keselamatan dunia persilatan. Liculiong menjura, serunya, sungguh mulia cita-cita Lohu Sian Su itu, tetapi, ia berganti nada setengah berbisik, maafkan, Tiam Jong Pei hendak mengundurkan diri dari persekutuan ini. Sekalian tokoh terkejut mendengar keputusan ketua Tiam Jong Pei itu. Hang Leong Chun Chia menatap tajam-tajam pada diri ketua Tiam Jong Pei itu, kemudian tertawa hina, silahkan kalau Li Chiang Bun mau mengundurkan diri. Tetapi kaum persilatan di Tiong Goan takkan merubah haluannya karena penarikan diri dari Tiam Jong Pei. Liculiong tak mau banyak bicara. Setelah memberi hormat segera ia angkat kaki diikuti oleh kedua pengawalnya. Pada lain kejap mereka sudah lenyap dari pandangan. Sekalian tokoh terlongong-longong mengantar kepergian ketua Tiam Jong Pei itu. Baru setahun yang lalu Liculiong menjabat ketua Tiam Jong Pei. Sebagai sebuah partai lemah, mengapa dia berani menarik diri dari persekutuan sembilan partai? Dan berani menentang kehendak golongan Xiao Lim Pei? Apakah dia mempunyai rencana sendiri? Demikian pertanyaan yang timbul di hati setiap orang. Akhirnya Heng Leong Cun Cialah yang membuka pembicaraan, keputusan telah ditetapkan, harap Cui sekalian pulang ke tempat Cui masing-masing. Sebelum akhir tahun ini harap sudah mengirim wakil ke puncak Sin Li Hang di Gunung Busan. Sekalian tokoh mengiakan. Demikianlah mereka segera bubar dan pulang ke daerahnya masing-masing. Keheningan kembali menyelubungi tepi Pek Long Ho. Beberapa waktu kemudian terdengar suara bicara bisik-bisik dari balik sebuah batu besar. Itulah Cus Yau Bun dan ibunya, yang sejak tadi ternyata masih bersembunyi mendengarkan pembicaraan rombongan sembilan partai. Mah, jika tadi tak kau halangi, di sini tentu sudah timbul tumpukan bangkai, mereka atau hendak merencanakan mencelakai kau, mengapa kau diam saja Cus Yau Bun mengeram. Setelah menelan pil dari ibunya, maka racun dalam tubuh Cus Yau Bun pun sudah lenyap. Kini tenaganya sudah pulih. Wanita tua itu tertawa hambar, jika tak tahan menderita soal kecil, tentu akan membuat terlantar urusan besar. Apalagi kesembilan partai itu sebenarnya tak berdosa. Mereka telah masuk dalam perangkap orang. Si kepala gedung Sin. Bukiyong yang menamakan dirinya sebagai Tekun, Raja, itulah Biang Keladi yang sebenarnya. Cus Yau Bun tertegun sejenak. Katanya, mah, mengapa mendadak kau berubah begini? Walas asih wanita itu pun terkesiap juga, apakah mamahmu ini seorang ganas? Cus Yau Bun tertawa, sekaligus membunuh ketua si Yau Lim Si dan delapan tiang lo. Kau tak tahu tanda seru kata wanita itu. Setelah merenung sesaat, ia berkata pula, Pertama, aku hendak menjaga peraturan mendiang guruku. Yakni tak membiarkan orang yang menantang, keluar dari mau, sarang hantu, dengan masih hidup. Kedua, kesembilan padari itu memang cari mati sendiri. Cus Yau Bun melengking, masakan mereka. Tiba-tiba wajah wanita itu berubah bengis, Jangan banyak bicara, ayo lekas berangkat mah, Apakah kita langsung menggempur Sin Bu Kiyong seru Sin Nona dengan bersemangat? Tidak. Akan kuajak kau ke gunung Tiam Jong San dulu. Cus Yau Bun terbeliak heran, Tiam Jong San. Perlu apa kita ke gunung yang tandus itu? Ketua Tiam Jong Pei, Poh Ih Siu Suli Chuliong seorang yang aneh wataknya. Aku hendak menjumpainya sahut Seng Ibu. Cus Yau Bun tak berani membantah. Segera mengikuti Seng Ibu melintasi sungai terus keluar dari lembah. Namun mulut Nona itu masih menyumpah-nyumpah, Sembilan partai adalah musuh besarku, termasuk Tiam Jong Pei pun hendak ku basmi. Wanita itu entah dengar entah memang tak mau menghiraukan gerutu putrinya, Tetap berjalan terus, o-o-no-no-lo-wo. Bagaimana dengan Kang Tian Leng yang kecebur di dalam sungai? Apakah dia binasa? Tidak, ternyata dia memang belum ditakdirkan mati, Masih harus melanjutkan perjalanan hidupnya yang penuh cerita petualangan. Begitu kecemplung ke dalam sungai, Ia pun sudah pingsan sehingga dibawa hanyut oleh arus. Pukulan yang dilancarkan oleh paderi dan imam dari sembilan partai itu hebatnya bukan kepalang. Tapi untunglah sebelumnya Tian Leng sudah mendapat saluran lewekang dari Ohsegongmo Sehingga tenaga dalamnya kuat sekali. Benar ia terluka parah tetapi tak sampai binasa. Malah ketika terendam dalam air, ia pun agak tersadar dari pingsannya. Lapat-lapat ia merasa seperti membentur sebuah benda dan tahu-tahu tubuhnya terlempar ke tepi pesisir. Lemparan itu kuat sekali sehingga tulang persendiannya serasa remuk, kepala pening, metu berkunang-kunang. Sedemikian nyerinya sakit yang diderita saat itu sampai-sampai ia hampir pingsan lagi. Untung tempat jatuhnya itu di atas pasir, andai kata di atas batu karang tentulah tubuhnya sudah wancur. Sesaat ia berusaha untuk menyalurkan darah dan membuka matanya pelahan-lahan. Apa yang dilihatnya saat itu, membuat semangatnya serasa terbang. Seorang manusia aneh yang menyerupai mayat hidup tengah memandangnya dengan tertawa mengikik. Kedua matanya sebesar kelinting, pipinya kempat dan mukanya berwarna pucat kebiru-biruan. Sekalipun panca inderanya lengkap tapi tak mirip dengan seorang manusia. Dia mencekal sebatang kail, batang kail terbuat dari bambu sebesar lengan bayi. Kini orang aneh itu tengah melepaskan kait yang menyantol di baju Tian Leng. Astaga, serem tak tersiraplah darah Tian Leng ketika mengetahui apa yang terjadi. Ternyata tadi dia dipancing orang aneh itu. Ia hendak membuka mulut, tetapi napasnya terengah sehingga terpaksa tak bisa bicara. Orang aneh itu tertawa mengikik dan berkata seorang diri, besar nian rejeki hari ini, dapat memancing seekor manusia ikan. Ia menjilat-jilat lidah, kata nja, eh, mana lebih lezat, dimasak atau dibakar tanda tanya. Sudah tentu Tian Leng berjingkat kaget. Terhindar dari mati tenggelam, jatuh ke tangan seorang manusia aneh. Bukan mustahil orang aneh itu suka makan daging orang. Ia paksakan diri berteriak, aku bukan ikan tetapi bangsa manusia seperti kau. Jangan kau, karena lukanya parah sekali, sekalipun sudah menggunakan sekuat tenaga tetapi teriakannya itu lemah sekali dan akhirnya malah tak kedengaran lagi. Kau bukan ikan? Mengapa kau berada dalam air orang aneh itu tetap cekik ikan? Setelah memulangkan nafas, Tian Leng menyahut dalam suara lemah, aku dianiaya orang dan dipukul jatuh ke dalam sungai. Oh, jadi kalau tidak ku pancing, kau tentu sudah mati, bukan orang aneh itu mengikik. Terima kasih atas budi pertolongan lociampuwa. Kelakuampuwa tentu akan membalasnya. Selama hidup aku tak pernah berminat menolong orang. Ransumku sudah habis tiga hari yang lalu, terpaksa ku jadikankah sebagai ikan. Anggap saja kau tadi sudah mati tenggelam dalam sungai itu sambil masih tertawa mengikik sekonyong-konyong orang aneh itu menampar. Mati aku keluh Tian Leng yang tak berdaya menyingkir karena tenaganya lumpuh. Terpaksa ia meramkan mata menunggu kematian. Plak, keajaiban terjadi. Berat kedengaran tangan orang aneh itu menampar tubuh Tian Leng tetapi ternyata jatuhnya lunak sekali dan yang ditampari alah bagian bawah perut. Seketika itu Tian Leng rasakan tubuhnya di aliri arus hawa yang hangat. Tian Leng memberi reaksi spontan, serentak. Ia segera pusatkan seluruh lukangnya untuk menyambut hawa hangat itu. Kira-kira sepeminum teh lamanya, orang aneh itu pun perlahan-lahan melepaskan tangannya. Girang Tian Leng tak terkata. Ternyata orang aneh itu memberinya saluran lewekang sehingga saat itu lukanya sudah hampir sembuh. Buru-buru ia merangkak dan berlutut di hadapan si orang aneh. Tetapi orang aneh itu menolak dan menyingkir, serunya, aku paling benci dengan segala macam peradatan. Tak usahlah. Tian Leng bangkit, ujarnya, oh, kiranya lociampu seorang sakti terpendam, wampu tadi. Apa itu orang sakti terpendam? Adanya aku mengasingkan diri di tempat ini karena aku masih senang hidup dan takut mati. Aku tak keluar ke dunia persilatan karena kepandayan ku tak memadai. Tampak wajah orang aneh itu tegang. Rupanya ada sesuatu perasaan dalam hatinya yang tersinggung oleh kata-kata Tian Leng tadi sehingga meledak. Tian Leng terbeliat. Orang yang mampu menyalurkan Sabtu Wekang untuk mengobati luka dalam, terang tentu seorang sakti. Sekalipun bukan hal yang jarang terdapat di dunia persilatan, tetapi tokoh semacam itu dapat digolongkan sebagai jago kelas satu. Heran Tian Leng mendengar kata-kata orang aneh itu. Kalau begitu, apakah lociampu juga seorang yang menderita kekecewaan? Ia tak mau lanjutkan kata-katanya karena khawatir menyinggung perasaan orang lagi dan mengalihkan dengan pertanyaan, sukalah lociampu memberitahukan nama lociampu yang mulia? Orang aneh itu tertegun, tiba-tiba ia tertawa, Bu Yung, mungkin karena sudah berpuluh-puluh tahun tak ketemu orang maka aku senang bicara padamu. Ya, terus terang saja aku ini ialah salah seorang dari sumo, empat momok, yang dahulu mengangkangi dunia persilatan tanda seru ia tertawa mengikik, Pernahkah kau mendengar nama keempat momok itu? Tian Leng terbeliat. Teringat ia akan pesan Oh Segongmu untuk menumpah si Song Bun Kui Mo yang jahat. Adakah orang aneh yang dihadapinya saat itu Song Bun Kui Mo? Untuk menghadapi segala kemungkinan diam-diam Tian Leng kerahkan tenaga dalam. Ah, ia menghela nafas longgar karena luakangnya sebagian besar sudah pulih. Apakah siampu Song Bun Kui Mo serunya? Tiba-tiba orang aneh itu menggeram, Song Bun Kui Mo? Uh, aku membencinya setengah mati. Ingin benarku makan dagingnya. Tian Leng menghela nafas longgar, kalau begitu tentulah Tui Hun Kui Mo hektometer, benarlah sahut orang aneh itu. Tanpa diberi keterangan, Tian Leng telah mengetahui apa sebab tokoh Tui Hun Kui Mo, iblis pengejar maut, sampai sedemikian mengenaskan keadaannya. Di dalam apa yang disebut sumo, empat iblis, Hun Tiong Sin Mo lah yang paling tinggi kepandainya. Kemudian setelah Song Bun Kui Mo berhasil merebut kitab pusaka Im Hu Pok Hip, kesaktiannya pun bertambah hebat. Dengan begitu Hanja Oh Se Gong Mo dan Tui Hun Kui Mo yang terbelakang sehingga mereka lari menyembunjikan diri. Dan kau, siapa namamu tegur Tui Hun Kui Mo? Tian Leng tertegun, sahutnya, Wampua, bernama Bu Beng Jin. Bu Beng Jin Tui Hun Kui Mo terkejut. Kau tak mau mengatakan namamu yang sebenarnya? Sekalipun semula Wampua mempunyai nama, tetapi ternyata nama itu palsu, karena, dengan terus terang Tian Leng segera tuturkan riwayatnya. Tetapi peristiwa masuk ke sarang Hun Tiong San tidak diceritakannya. Terpikat perhatian Tui Hun Hoi Mo. Ketika mendengar tentang kematian Oh Se Gong Mo, tokoh aneh itu pun mengucurkan air matu dan menghela nafas berulang-ulang. Sampai beberapa saat Tui Hun Hui Mo termenung. Tiba-tiba ia bertepuk tangan tertawa, Bu Yung, kita harus kerjasama. Sip lo ji itu. Apakah lo ciampu mengetahui jejaknya? Apakah beliau masih hidup Tukas Tian Leng? Tui Hun Hui Mo tertawa aneh, ketahuilah, sudah hampir tiga tahun aku mengejar jejaknya, tetapi setiap kali ia tentu dapat lolos. Dia benar-benar seorang manusia aneh, dapat meramal. Mengapa lo ciampuah hendak mengejarnya? Aku, juga untuk pil Kong yang sintan itu. Pil itu bukan saja akan membuatmu mencapai kesempurnaan ilmu Lui Hwe Chiang, pun setiap orang yang minum tentu akan bertambah dasyat luekangnya. Tian Leng termenung sejenak, ujarnya, karena lo ciampuah sudah lebih dulu tiga tahun, maka pil itu lo ciampuah saja yang minum, wampuah. Tidak bentak Tui Hun Hui Mo, kalau Oh Segong Mo rela memberikan luekang peryakinannya selama 80 tahun kepadamu, masakan aku sudi mengangkangi pil itu? Minumlah pil itu, Bu Yung, agar kau dapat membasmi Hun Tiong Sin Mo dan Song Bun Kui Mo kedua keparat itu. Tian Leng terlongong. Memang Song Bun Kui Mo harus siapasmi. Tetapi Hun Tiong Sin Mo, bukankah Hun Tiong Sin Mo itu jelas bukan musuhnya? Bukankah Momo itu telah melepas budi kepadanya? Ah! Hai, Bu Yung, tahukah kau siapa Song Bun Kui Mo itu? Tiba-tiba Tui Hun Hui Mo berseru. Justru ampul bingung mencari tempat tinggalnya. Tui Hun Hui Mo tertawa, tempat tinggal? Saat ini dia ibarat matahari yang muncul di langit, sinarnya memenuhi jagad. Dia hendak menguasai dunia persilatan, menundukkan tokoh-tokoh silat. Masakan kau tak tahu tempat tinggalnya. Dia tanda seru. Dia ialah manusia yang mengangkat diri sebagai Raja Sin Bu Tekun dalam sarang istananya Sin Bu Kiong. Sin Bu Tekun Tian Leng tergagap. Sungguh tak diduganya sama sekali. Segera ia teringat akan dua taci adiki, si orang tua baju biru. Dan Cus Yau Bun yang entah berada di mana sekarang. Tui Hun Hui Mo heran memandang anak muda yang tampak termenung itu, tegurnya, Hai, apa-apaan kau ini tak apa-apa, Tian Leng gelagapan, kita. Ya, kita cari tempat persembunyian sip loji, tukas Tui Hun Hui Mo. Ia menerangkan bahwa tokoh aneh itu memang suka berpindah-pindah tempat. Tetapi untungnya hanya di sekitar gunung Tai Heng San saja. Tiga hari yang lalu dia pindah di lembah Hang Lim Koh, berapa kali setiap aku hampir berhasil menyergapnya, apabila terpisah sepuluh li, ia tentu sudah mengetahui dan lari. Kalau begitu selamanya tentu tak dapat dipergoki seru Tian Leng. Tidak. Dengan bantuanmu, tentu lain halnya, Tui Hun Hui Mo tertawa. Segera ia mencari sebatang dahan kayu kering dan menggambar di tanah, ia di lembah Hang Lim Koh. Di tengah lembah terdapat sebuah jalanan, satu di sebelah timur dan satu di selatan. Kau mengambil jalan yang timur dan aku dari selatan. Kali ini masakan dia mau lari ke langit. Setelah selesai memberi petunjuk, Tui Hun Hui Mo segera ajak Tian Leng berangkat. Dengan menurutkan petaguratan Tui Hun Hui Mo tadi, tak lama kemudian tibalah ia di muka mulut jalanan lembah Hang Lim Koh yang sebelah timur. Lembah itu merupakan sebuah tempat yang terpencil sekali. Penuh batu-batu yang curam dan hutan lebat. Setelah beberapa saat memandang keadaan lembah itu, barulah Tian Leng mulai memasukinya. Tiba-tiba ia berhenti terlongong-longong. Berhasilkah Tian Leng mencari si orang sakti si Pujong yang misterius koma bersambung jilid tiga?